Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog Cakson Nah teman, kali ini saya akan membahas sebuah webcam dari JT ini produk dari JT terangkan ya ini harganya sekitar 300 ribuan kalau tidak salah, nah kalian nanti kalau minat mau check out, nanti silakan di link deskripsi di bawah ya kalau mungkin video ini tayang di tiktok kalian bisa check out aja di keranjang kuning nah belinya bisa di Toran Gadget atau di JT, ya ofisial JT di Tokopedia Shopee ya teman-teman ya nah, jadi ini adalah apa namanya ini, webcam dari JT teman-teman ya, ini serinya berapa ini seri W6 series ya W6 series webcam nah ini sudah full HD resolusinya tadi saya cek, ini sebenarnya sudah saya unboxing, cuman belum saya review teman-teman ya untuk saya coba untuk meeting zoom, jadi enak banget kualitasnya bagus banget teman-teman ya nah by the way ini kartusnya beda sama JT biasanya JT biasanya kan kartusnya agak sedikit pinclong ya glossy ya, ini kartusnya kartus seperti ini teman ya nah, beratnya pun ringan ini kalau kalian beli online kayaknya gak sampai 1 kg ini agak sampai 1 kg ini enteng banget kok dan ini sudah garansi 2 tahun tukar sepuasnya jika kedapatan barang ini rusak teman-teman ya oke langsung aja kita buka teman-teman ya tunggu sebentar, ini ada beberapa fitur-fiturnya spesifikasi yang disebutin di webcam ini jadi dia sudah langsung driver free ya atau plug and play, langsung colokin, langsung play dan dia sudah full HD sekitar 30 frame per second kurang lebih dan ini berapa megapiksel ya fotonya kalau gak salah 2 megapiksel dan ya, 2 megapiksel teman-teman ya 2 megapiksel, kemudian ini sudah ada build-in microphone-nya teman-teman ya langsung aja kita buka teman-teman dia pakai chipset LinkedIn berapa ini, H67 plus 253 LinkedIn langsung buka aja lah biar gak kepanjangnya nanti kita akan tes ini sebenarnya sudah saya buka saya coba untuk ke zoom dan enak banget journey kameranya teman-teman ya untuk harga segini untuk paket pembeliannya cuma dapat ini doang ini diplastikin sama ini agak biasa buku manual book plus JT garansi ya kalian bisa menukarkan garansinya JT itu dimana aja disini bisa kalian baca nanti kalau kalian beli oke, gak ada lagi ini dapat unit teman-teman ya ini digresekin seperti ini hati-hati takut kameranya jatuh pecah nanti nah jadi dia sudah langsung sama kabelnya saya sambil ngecek komputer teman-teman ya takut ada WA masuk ini nah oke ini kabelnya panjangnya kurang lebih sekitar ada sih di belakang ini disebutin kabelnya sekitar 130 cm kabel USB-nya cuy jadi kalau misi kalian agak jauh atau ada di bawah begini ini masih bisa ya nah ini kenapa saya ada laptop disini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara pasangnya mungkin kalian kalau baru pertama kali awam ini akan bingung ya sama cara masangnya ini karena kan cuma begini doang ini nah yuk saya jelasin kita ganti ke kamera belakang ini teman-teman nah jadi bentuk lebih dekatnya seperti ini teman-teman ya disini ada lensa dan ada tulisan HD 1080p 1080p kemudian ada tulisan GT merek GT disini ada indikator kalau kita ngecuk ke komputer atau ke power dia akan warna merah ini bukannya sentuh tapi cuma indikator biasa dan ketika sudah terbuka aplikasi yang menampilkan kamera dia akan hidup ini ya jadi sebagai privacy juga ya jadi kamera ini kalau tidak terkonek hidup dia tidak akan hidup warna izinnya kalau dia terkonek sama sesuatu berarti dia sedang terkoneksi jadi kalian bisa melihat indikator privacy nya disini teman-teman ya dan di bawah ini ada kayak jack port untuk apa namanya nih tripod teman-teman ya nah untuk pasangnya jadi begini teman-teman ya kalau kita pakai desktop layar komputer atau ini kan layar laptop sama aja sih nah ini dibuka begini ya cuy ya ini dibuka begini dan langsung kita dudukin begini kita sesuaikan aja sama takuan layarnya nah jadi dia akan begini cuy nah dia akan duduk ya seperti ini sesuaikan aja nah jadi posisi belakang ini seperti ini bentar saya akan putar ya nah posisi belakang dia seperti ini teman-teman ya dia duduk seperti gitu menjepit ya oke kita akan colokin ke layar seberapa jernih dia caranya udah colokin biasa dia plug and play colokin ke USB nah ini leponnya akan hidup teman-teman ya tapi dia belum terkonek sama aplikasi atau sama apa jadi indikator hijau nya masih belum hidup kita coba buka zoom zoom bisa zoom kita buka aplikasi zoom ya kita buka ke setting untuk melihat video gambarnya kita masuk ke video nah ini kita pilih ya ada Lenovo ada apa ya jadi kita pilih namanya ini HD 2 megapixel webcam terlalu naik ya nah jadi ketika dia sudah terkonek sama suatu aplikasi atau apa atau web dia akan hidup berarti intinya lampu privacy ini akan menyalah ini kita kurang munduk ya nah ini keren cuy saya akan coba apa namanya screen capture ya jadi biar benar-benar kelihatan bahwa tampilannya ini real sebentar screen recording oke sedang saya record oke sedang saya record ini kita lihat tampilannya seperti ini ini saya agak jauh begini cuy kita akan ke original ratio original ratio dia akan melebar kalau kita matikan HD nya dia akan cropping nya seperti itu teman ya oh ini mirror ya tangan saya disini sebentar saya jadikan HD aja deh ini kita mirror agar tulisannya seperti ini oh nah jadi benar begini cuy jadi biar tulisan ini bisa kebaca ya ini tampilan layar kan kecil kita gedein oh ya kita buka aplikasi kameranya microsoft ini ada kamera sini kita buka cuy kita bisa aktifin nah ini wah lumayan nih dia ada tracking ya dia ada tracking ya coba kita lihat wow detail ya clarity nya detail teman-teman ya oke ini bahkan jerawat-jerawat saya kelihatan oke mungkin cukup sampai sini dulu review dari webcam jtw6 series teman-teman ya nah jadi bagaimana teman-teman dari webcam jtw6 series ini teman-teman ya jadi lumayan banget untuk harga 300 ribuan gambarnya kingclong kalian bisa buat gaming live streaming gaming sama zoom meeting dan lain-lain ini udah cukup-cukup proper banget teman-teman ya oke terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa kalau beli ada di link deskripsi di bawah pembeliannya kita jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya emoja